I say power, you say girls, power, girls, girls, I say power, you say girls, power, girls, power, girls. Pemberdayaan adalah sebuah kata ampuh dalam kamus Felicia Gibson J. Cox, CEO dan pendiri Power of Youth Teens. Didirikan dua tahun lalu di Harlem, organisasi ini membimbing 40 remaja putri sebagian dari keluarga imigran. Tujuannya memberi motivasi dan dukungan untuk membawa mereka menuju kehidupan dan karir yang sukses. Alexandra yang berusia 17 adalah siswa teladan di SMA-nya. Ia tak pernah bermain piano hingga Power of Youth memberinya keyboard, sekaligus pembimbingnya pengusaha Shauna Graham. Nah, what I'm surePor Bagi kau akut sepanku, tapi aku ianya pengguna sekarang, When I'm siguran, Iam mahu turkkan kembali memandat asf. It's like a huge goal. I want her to capture her individuality. Her own uniqueness. Her own specialness. Her to build confidence in what she wants to do. Bagi Kayla yang ingin membuka toko roti, Power of You membantu mengatasi tantangan yang ditemui remaja seusianya seperti buli dan iri hati. Menurut pendiri organisasi yang juga pembimbing Kayla, remaja menghadapi tantangan amat besar. Bagian dari membangun kesuksesan adalah mempertemukan remaja putri ini dengan pengusaha perempuan sukses. Andrea dan saudara perempuannya yang pernah tinggal dan bekerja di Uganda mengaku hidup mereka terbentuk di sana. Pendiri Power of You Teens ingin para remaja ini kelak menjadi agen perubahan, menciptakan pasukan pemimpin perempuan muda di seluruh dunia yang mandiri dan mampu memberi kontribusi bermakna bagi komunitas mereka dan dunia. Dari Harlem, New York, demikian laporan tim VOA.